Alhamdulillah baking kali ini gak terlalu banyak drama kayak biasanya Ini resepnya aku terinspirasi dari akun Youtubenya Kak Lovitaho Bahannya gak terlalu ribet Cuma untuk pembuatannya butuh ketelatenan dan juga kesabaran sih Jadi ini pertama setelah dicampur semua bahannya terus dimixer Sambil dimasukin susu dingin dan juga mentega Nah ini ngemixernya pastikan harus bener-bener sampe kalis Terus adonannya didiemin dulu selama 30 menit Dan kalau sudah mengembang saatnya dipotong-potong Dibagi jadi beberapa bagian Dan pastikan beratnya 60 gram Setelah itu dibulet-bulet deh semuanya Sekarang kita diemin lagi adonannya selama 15 menit Terus kalau sudah dipipihkan sambil dibentuk oval Setelah itu bayar udah letakkan sosisnya dan tutup rapat Pastikan bener-bener tertutup rapat Gak ada sama sekali bagian yang terbuka Terus kalau sudah sekarang semuanya letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan mentega Lalu gunting sosisnya tapi jangan sampai terputus adonannya Setelah itu bayar udah ditata dengan bentuk zigzag Yang penting adonannya diemin lagi selama 40 menit Setelah itu tinggal dioles Dia pakai kuning telur yang sudah dicampur dengan susu Kalau mau meriah boleh banget ditambah dengan jagung, bawang bombay dan juga keju Tinggal di oven di suhu 190 derajat dalam waktu 13 menit Terima kasih telah menonton!